Selamat pagi, teman-teman dan teman-teman. Terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Hari ini, di kesempatan ini, di UITM Dental Student Scientific Symposium, saya, Yosa Srivano Bakara, ingin menyediakan poster penelitian saya yang menulis Universitas Indonesia Health Sciences Student Knowledge on Human Papilloma Virus Related Orovarinyel Cancer dengan Dr. Yuniardini Saptorini dan Dr. Ratna Kumala sebagai penelitian saya. Untuk memberi anda sedikit background penelitian ini, kanser adalah kesempatan dengan insiden yang berkembang dengan berkembang dengan berkembang dan berat yang tinggi. Satu dari tipe kanser yang berdasarkan lokasi penelitian adalah kanser orovarinyel. Berdasarkan data oleh GlobalCAN, pada tahun 2018, ada 92.887 kasus orovarinyel yang baru dan 51.005 mati yang menyebabkan oleh kanser orovarinyel. Kanser orovarinyel mempunyai beberapa faktor risiko, termasuk kimia seperti cigara dan alkohol, dan biologi seperti faktor nutrisional, infeksi candida, dan virus papilloma manusia atau HPV. Dalam 30 tahun terakhir, ada kembang di insiden yang berkembang dengan skromosal karcinoma orovarinyel. Ada kembang di insiden yang berkembang dengan 225% di populasi orovarinyel skromosal karcinoma orovarinyel dari 1988 hingga 2004. Prevalensi yang paling tinggi di insiden yang berkembang dengan kanser orovarinyel yang berkembang di Asia dan Amerika Selatan dengan faktor yang berkembang dari 20% hingga 90%. Penelitian juga menunjukkan bahwa sekitar 22% hingga 65% kanker orovarinyel di asosiasi dengan infeksi HPV. Diagnosis orovarinyel yang berkembang dengan penyakit dengan penyakit yang lebih keras dan penyakit yang lebih tinggi. Dan untuk mencapai penyakit maksimum penyakit, diagnosis awal ini diperlukan. Pelajar medis memiliki berkembang dengan penting dalam menghentikan penyakit HPV-kanser orovarinyel. Tetapi penelitian yang dilakukan di Universitas Nevada menunjukkan bahwa pelajar medis memiliki kekenal mengenai penyakit antara penyakit dan HPV. Oleh itu, kita melihat penting untuk menghasilkan penyakit ini. Untuk penyakit kita, tidak ada penyakit yang sama, terutama di Indonesia. Oleh itu, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan penyakit pelajar di Universitas Indonesia Klesialan Kesehatan 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 HPV dengan penyakit Orovarinyel. Kita melakukan penyakit ini menggunakan penyakit antara penyakit analitik deskriptif yang dibutuhkan di Kesehatan 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 Indonesia dari November 2020 sampai Januari 2021 dengan penyakit online sebabkan kondisian pandemi yang ada. Penyakit ini telah dipakui oleh Komisi Etik Kedokteran Gigi FKGUI. Pertanyaan ini diadapkan dari penelitian Rutkowski et al. yang menyebutkan penelitian multistate penelitian 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 orang-orang penelitian penelitian otopharyngeal dan vaksinasi HPV. Pertanyaan ini diadapkan ke Indonesia melalui proses adaptasi kultur. Data ini dikenali data primari dan diambil dari 1,004 pelajar menggunakan pertanyaan. Populasi penelitian penelitian ini berdiri dari pelajar dari medis dan pelajar dari klas 2015-2019, dan pelajar dari klas 2016-2019. Kriteria eksklusi untuk penelitian adalah pelajar yang menyebutkan pertanyaan di luar perhormatan waktu. Data yang kemudian menganalisis statistik menggunakan SPSS dan memulai penelitian 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 dengan penelitian penelitian dan penelitian dengan kronbox-alpha dan penelitian 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 dengan 60 penelitian penelitian. Selanjutnya, kami melakukan analisis deskriptif untuk menelitian distribusi data sosio-demografis, dan kami juga melakukan analisis komparatif kategori dalam forman chi-square untuk menganalisis berlumat mengungkapi sisi. alley center. Penelitian penelitian penelitianen ini menggantarkan 2.117 penelitian 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 dan jumlah dokumenti pada jumlah dokumenti adalah 1.004 yang memberikan bilik responan dari 47,4%. Asel ост, von celluland dan penelitian penelitian penelitian. Resulta penelitian oleh Rutkosky et al. menunjukkan hal-hal yang berbeda dengan 70% penyelitian yang mengandungkan nilai pengetahuan HPV yang adeku. Perbedaan ini mungkin berlaku karena penyelitian penyelitian HPV menjadi lebih tinggi di Caucasian dari Asia, sehingga nilai penyelitian penyelitian tentang HPV di penelitian ini seharusnya rendah. Selanjutnya, di penelitian Waluyo et al. di penelitian, terdapat bahwa religi dan kultur di Indonesia memiliki role penting dalam membangun stigma terhadap HIV, yang sebenarnya adalah infeksi seksualnya terhadap HPV. Jadi, ada kesempatan bahwa stigma yang sama muncul di HPV. Kemudian ke tabel bawah, menunjukkan bahwa 98% memiliki pengetahuan penyelitian terhadap HPV. Penelitian ini berkaitan dengan penelitian sebelumnya yang menitirkan bahwa hanya 20% penyelitian memiliki pengetahuan penyelitian yang adeku tentang penyelitian HPV. Ini bisa dikaitkan melalui penelitian oleh Neuhauser et al., yang menitirkan bahwa, komunikasi penyelitian penyelitian melalui media online, yang sebenarnya telah diadaptasi cepat oleh komunitas sebagai penyelitian penyelitian penyelitian, tidak mengenai penyelitian, kultur, dan penyelitian 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 penyelitian. D fina, Aurora et al. dalam penyelitian mereka suktok alohgesetzi memiliki penyelitian 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 upine erho priests atau HPV, memiliki asosiasi yang kuat dengan konsumsi alkohol. 86,1% persen respon memiliki nilai pengetahuan yang tidak adeku tentang vaksin HPV, seperti yang menunjukkan pada data dari tabel bawah. Penelitian dari Balaji et al. menunjukkan penelitian yang sama, yaitu 80,58% persen respon memiliki nilai pengetahuan yang tidak adeku tentang vaksin HPV. Kita menemukan bahwa implementasi vaksin HPV di Indonesia relatif baru, yang sudah mulai dari 2016. Ini mungkin mempunyai role di tingkat pengetahuan HPV. Program Vaksinasi Vaksinasi juga diimplementasikan pada tahun 2016 hingga tahun 2018, dan terlihat di sekolah elementary di Jakarta, Yokekarta, dan Surabaya. total 91,4% persen respon memiliki nilai pengetahuan yang tidak adeku. Result ini di tabel bawah bawah, menunjukkan bahwa nilai pengetahuan pengetahuan di kluster penelitian yang diklasifikasi sebagai tidak adeku. Kita juga menemukan bahwa age, sex, year of entry, and faculty of origin berdiferenciasi pengetahuan, pengetahuan pengetahuan HPV dan pengetahuan HPV karena p-p-statistiknya signifikan p-value. Tidak ada, pengetahuan tentang pengetahuan oropharynial hanya berdiferenciasi oleh year of entry, and faculty of origin. Dalam beyer et al. study tentang determinanan pengetahuan kesehatan, terdapat bahwa age memiliki korelasi yang signifikan dengan pengetahuan tentang kesehatan. Keluangan tinggi di laki-laki mungkin terdapat bahwa kepercayaan HPV yang lebih tinggi di laki-laki. Selain itu, laki-laki memiliki transmisi HPV yang lebih tinggi menggunakan seks. Penelitian dari Susanto et al. menunjukkan bahwa kepercayaan seksual di laki-laki lebih tinggi daripada laki-laki, yang mungkin mengatakan tendensi untuk laki-laki lebih tinggi di laki-laki, pengetahuan HPV, pengetahuan oropharynial, dan vaksin HPV seksual, yang mungkin mengatakan mereka mencari dan menemukan informasi tentang pengetahuan HPV dan pengetahuan HPV pengetahuan oropharynial. Pozo et al. dan Farsi et al. mengatakan bahwa kepercayaan dalam tahun akademik menyebabkan pengetahuan HPV seksual dengan kepercayaan klinik, dan menggabungkan informasi teoretis tentang HPV ke dalam kurikulum, terutama dari pengetahuan klinik dan kepercayaan klinik ke dalam pengetahuan yang lebih pengetahuan. Penelitian oleh Chan et al. menemukan bahwa DNA HPV yang tinggi dipercayaan di 99.7% dari spesimen pengetahuan pencernaan. Berdasarkan kompetensi kompetensi dokter Indonesia, karsinoma cervical tersebut dikabungkan dalam kompetensi dokter di Indonesia, supaya ini bisa menjelaskan pengetahuan yang tinggi dari pengetahuan medis, berbanding dengan pengetahuan 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 dan fakulti penelitian. Dalam pengetahuan, pengetahuan pengetahuan klinik ke dalam pengetahuan HPV, pengetahuan pencernaan HPV, dan vaksin HPV adalah tidak adeku. Pengetahuan dikabungkan dikabungkan oleh faktor pengetahuan, pengetahuan tahun, gender, dan fakulti orijen. Ini membawa kita ke akhir presentasi saya. Terima kasih banyak untuk menonton! Selamat malam, dan have a nice day!